Masa Erasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Kembali di Raiat Bersuara. Tadi saya sudah berikan kesempatan. Saya boleh ke Bang Erasman dulu atau ke Bung Freddy dulu? Mungkin ke saya biar pentas. Mohon izin kalau boleh. Silahkan, silahkan. Begini, Bang Oto. Kalau sekarang, barang bukti berita acara itu kan sudah diuji di dalam persidangan. Dengan demikian, bila itu ada sesuatu kejanggalan, adalah kewajiban daripada PH yang bersangkutan itu untuk mengajukan. Tetapi kan itu dikesampingkan. Sebagaimana saya sampaikan, Pak, penyebab matian itu harus dilihat dari visium, Pak. Bukan lihat daripada barang bukti. Dan saya tidak menemukan, Pak. Saya tadi baru tanya sama asisten saya. Berita acaranya itu mencantumkan bahwa disita itu dari Budi, atau Sudirman, sorry. Sorry, Sudirman. Itu adalah penyitaan, tetapi yang menyerahkan itu adalah si Sudirman, karena Sudirman menggunakan barang bukti tersebut. Oke, saya tidak mau terlalu berlarut bicara masalah soal barang bukti. Masalah soal, Pak, botol aqua itu yang disita. Kalau oplosan, Pak, itu biasa, Pak. Masukkan ke botol aqua, botol apapun, Pak. Itu oplosan, Pak. Sehingga dalam hal ini, kemungkinan dalam hal ini yang disita itu botol oplosan yang sisa atau yang biasa diminum oleh Sudirman. Saya tidak tahu, Pak. Tapi yang penting bagi saya, satu, Pak, bahwa apapun yang disampaikan dalam barang bukti, dalam berkas tersebut itu kan sudah diuji, Pak. Dan kita wajib menghormatin. Nanti silakan, dalam hal ini rekan oto punya bukti-bukti baru, silakan, Pak. Seperti saya pernah bicarakan dengan salah satu PH-nya daripada Saka. Bukan begini, Bung Fredrik, saya harus jelasin sedikit. Artinya begini, ini memang bukan sidang PK. Tetapi dari, saya ingin menantang para pengacara, karena pengacara senior semua. Di mana logika sederhananya, PG bebas, lima terpidana bebas, atau bahkan mungkin tujuh atau delapan terpidana yang sekarang mengajukan PK, itu kemudian juga bisa bebas. Pak Oto sudah memberikan tadi. Lalu kemudian bagaimana jawaban dari Pak Oto tadi yang disampaikan oleh Bung Fredrik? Itu saja. Kalau kita bicara tiga pengadilan sudah menyedangkan, ya memang itu fakta. Tapi apakah itu benar kan juga tidak ada yang tahu. Karena benar tidak benar, Pak. Suatu putusan kan wajib kita hormatin, Pak. Senang tidak senang, Pak. Kita harus tunduk, Pak. Memang masih ada upaya hukum. Silahkan. Saya tidak pernah berani, Pak, meramalkan pasti menang. Kan gitu, Pak. Mudah-mudahan, Pak, kalau memang dalam hal ini rekan Oto atau dalam hal ini tim peradi itu bisa memenangkan, luar biasa. Saya tidak mengatakan antipati, loh, Pak. Kalau dalam hal ini PG ternyata tidak diperiksa lagi, tidak bebas, congratulation, Pak. Saya tidak ada kepentingan sama sekali. Tapi saya hanya membicarakan, pokok pekarannya belum disentuh. Jangan terlalu senang. Dan memang penyidik masih punya wawonang untuk membuka kasus baru. Baik dalam hal ini karena KY dilaporkan antara pelanggaran kode etik, kemudian propernya dibatalkan sebagaimana di NTT sama baris krim yang terjadi proper dibatalkan. Ya, itu kan suatu contoh, Pak. Bisa terjadi. Begitulah, kira-kira begitu. Bu Rasulullah, ada tambahan? Ya, silakan. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Senior saya, Bang Watwa Sibuan, Bang Hendrio Sudeningrat, Bang Frederick Yunadi, Adinda Peggy Setiawan, Saudara Tony RM. Saya mesti lebih slow, Bang. Karena yang dihadapi ini senior-senior, Bang. Pertama, kalau hakim sudah memutus dan kita semua belajar dari semester satu sampai kita selesai, setahu saya kita masih tunduk dan patuh pada putusan hakim. Apalagi itu inklah. Itu pastikan, Bang. Lalu kemudian, kita harus berani bersuara karena filosofi hukum yang diajarkan Bang Otto kepada kita, fiat justisia ruat sulung. Tegakkan hukum, meski langit runtuh. Karena itu saya tidak peduli apapun kata netizen. Karena saya tidak pernah dengar Bang Otto, Bang Hendri ngajari kita tegakkan hukum karena netizen. Dan saya, Bang, berkali-kali saya sampaikan di forum ini dan bahkan di media lain. Bahkan kemarin salah satu TV swasta yang lain bahwa keterangan yang berubah-ubah dari delapan orang tersangka yang menjadi terpidana ini itulah yang menyebabkan akhirnya polisi dalam menerima Polda Jabar yang dosa itu sebenarnya bukan dosa mereka. Dosa penyidik 2016 dan salah satu dari polisi yang menangkap itu yang menjadi penyidik itu sudah meninggal dunia, Bang. Nah, tetapi mereka hari ini menangkap itu berdasarkan keterangan dan fakta-fakta yang mereka temukan. Berdasarkan apa? Berdasarkan landasan hukum pengakuan dari tindakan mereka. Sekali lagi senior saya mengajarkan bahwa fakta sun potentria verbis. Tindakan, sikap, perilaku lebih bernilai daripada kata-kata meskipun itu banyak. Karena itu saya, Bang sedikit heran kenapa saya katakan heran? Saya berpikir bahwa tadinya putusan Hakim Eman Sulaiman ini akan menyelesaikan masalah. Kenapa saya katakan menyelesaikan masalah? Akan mengutip pertimbangan-pertimbangan yang konkret dari apa yang disampaikan oleh penggugat atau pemohon dan apa yang dijawab oleh tergugat atau termohon. Tapi yang saya temukan, Bang tidak lebih dari dua lembar pertimbangannya dan hanya mencatum beberapa poin-poin yang itu pun termasuk yang disebut dengan panggilan tiga kali tidak diperiksa sebagai calon tersangka dan kemudian menggunakan perkaba perpol perkap yang setahu saya perkab perpol perkaba Bang Hendri itu berlaku secara institusi di kepolisian tidak boleh menjadi pertimbangan seorang hakim untuk memutus satu perkara tapi ini dilakukan nah karena itu ketika hakim menurut saya memutus tidak sesuai dengan apa yang menjadi petitum bahkan dari penggugat melebih kewenangannya karena itulah Bang dengan cara berani dan saya tentu mohon dukungan dari Bang Otto selaku senior saya Bang Hendri Bang Frederick dan teman yang lain kalaupun saya salah dalam melangkah ini tolong kasih saya penjelasan hukum karena yang saya perjuangkan adalah bahwa kalau kita sebagai seorang sarjana hukum penegak hukum praktisi hukum harus berani menyampaikan apa yang janggal dalam putusan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya apa yang janggal Bang Rasman yang janggal supaya bisa dipahami oleh logika sederhana silahkan saya katakan pertimbangannya lebih pada panggilan satu dua tiga dan tidak pakai surat kemudian tidak diperiksa sebagai calon tersangka menyebabkan dikabulkan seluruh dari apa yang dimohonkan oleh termohon hanya dua itu harusnya detail dari semua rumusan hukum konstruksi yang diajarkan oleh senior kita dan kuhab yang kita baca bahwa kalau dia menerima secara keseluruhan maka wajib membuat pertimbangan dari setiap diktum-diktum yang ada tapi ini kontraproduktif karena itu Bang Otto tadi saya sudah mendatangi Komisi Judisial Republik Indonesia dan Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk menguji putusan Hakim Eman Sulaiman tolong dulu ditayangkan oke jadi Abang tadi saya datang saya datang menguji kenapa saya uji bukankah kita semua sekarang melihat bagaimana 72 pengacara Pegi Setiawan dan 20 orang lebih masuk ke pengadilan mengajukan pra-peradilan karena tidak terima dan atau mencurigai dan atau menilai ada yang tidak benar dalam peneritian penetapan tersangka penahanan penggeledahan dan bahkan penyitaan dari saudara Pegi Setiawan mereka punya hak melakukan itu Hakim Eman Sulaiman Anda laporkan di Kau KAY dan Bawas MA terus apa salah saya kalau saya menguji putusan itu karena menurut saya putusan itu layak untuk dikaji dan didalami oleh Komisi Judisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung bukan saya memfitnah dia kalau memfitnah itu saya katakan begini itu Hakim Eman Sulaiman menerima gugatannya karena disuap oleh pengacara atau siapa ini kan tidak kita bicara pada aspek hukum tapi saya harus adil juga Bung Rasman karena dilaporkan itu perilaku bukan putusan putusan mana bisa dilaporkan tidak saya sudah baca disini saya sudah buka ini Bung Aiman Wawenang dan tugas Mahkamah Agung bisa putusan dilaporkan bisa disini termasuk dari warga negara dan akademisi bisa diuji putusan itu masalah etika dan lain-lain saya kasih contoh Ferdi Sambo Ferdi Sambo dihukum secara etika dihukum secara pidana kenapa karena dia pendegak hukum melekat kepada dia kewajiban hukum yang luar biasa maka secara etika dia harus berlaku adil harus merumuskan secara terang-benerang apapun yang akan dia putuskan dengan lansian hukum yang jelas bukan sepihak saya melihat dari beberapa hari persidangan cenderung saya lihat ya ini tadi izin bang saya diancam bang saya diancam saya diteror oleh netizen saya dimaki-maki oleh netizen sekarang saya tunjukkan ke abang saya pikir oleh siapa ada lewat SMS apa lewat WhatsApp masa iya netizen yang katanya harus kita dengar kata Pak Susno Dwaji abang saya netizen ribut masa Erasman dibilang meninggal dunia ini netizen yang harus kita dengar apakah kita kalah dengan orang yang banyak sementara kita orang intelek oke terus saya tunjukkan apakah ini yang harus kita dengar muka saya diganti dengan muka kodo apakah ini dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong apa ini maka menjadi kewajiban hukum kita terutama bang otto senioran saya bang saya perharap bahwa kalau sudah ada hukum yang kontraproduktif begitu abang bilang tadi bahwa Tommy Soeharto diterima PK-nya saya baca tahun 2005 dikabulkan PK-nya dari 15 tahun menjadi 10 tahun dan sebelumnya sudah mengajukan gerasi dan sebelumnya sudah mengajukan gerasi dan ditolak oleh Abdul Rahman Wahid pada tahun 2000 kalau ada sebentar kalau ada tindakan hakim yang seperti ini maka kewajiban kita meluruskannya kaya rumusannya karena itu karena tidak dilaporkan maka jadilah Tommy Soeharto mendapat hukuman yang ringan dari Mahkamah Agung karena itu saya mengatakan saya tidak mau terjadi tindakan Eman Sulaiman ini justru menambah masalah baru dan 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 merugikan orang-orang yang juga keluarga besar dari Almarhum Afina dan Eki kemudian kemudian tolong kasih saya kesempatan saya saya tidak akan mungkin orang bilang Rasman marah-marah kalau lawan debat saya itu memulai dan seolah-olah merendahkan saya tapi kalau dengan guru saya Bang Otto Bang Hendrik Bang Fredrik samaan wa to'atan saya dengar dan saya patuhi karena saya anak muda yang belajar dari abang haram bagi saya mendahului kepintaran kalian karena pengalaman jauh lebih utama daripada ilmu meski setengah langit sekalipun karena ada harus saya lakukan kok Bang Bang Peggy gak disebut Bang siapa Tommy gak disebutan Tommy paham gitu loh ada dalam Islam namanya ada ada ketika debat dalam Islam nah saya kasih kesempatan nanti berbicara atau bisa gak saya tanya ini dengan bahasa yang halus tidak menginterogasi kalau boleh tolong kenapa ada yang keliru sekarang setahu saya pra-peradilan yang disampaikan Bang Fredrik Yunadi tadi adalah aspek formil tidak mengatakan Peggy Setiawan bukan pelakunya no putusan hakim itu tidak mengatakan bahwa salah tangkap tidak ada Bang dia tidak sebut Peggy Perong bukan Peggy Setiawan dia hanya sebut tidak dipanggil tiga kali tidak pakai surat tidak diperiksa tolong tersangka maka maka keliru besar kita kalau putusan Peggy Setiawan jadi nofum untuk PK karena menurut saya hal yang berbeda ini administratif apalagi melanggar hakim itu melanggar dari perman nomor 4 tahun 2016 yang disampaikan oleh Bang Fredrik Yunadi kalau hukum ditabrah-tabrah oleh hakim maka cilakalah bangsa ini karena itu saya mohon bisa gak saya jawab sedikit ini silahkan bisa dijawab Adinda nanti minta tolong saya lembut jangan galak-galak bang enggak enggak Adinda Peggy Setiawan assalamualaikum waalaikumsalam saya tengok sekarang sudah pakai zikir tasbih senang saya Adinda Adinda kemarin bilang selasa yang lalu waktu itu zoom ya tapi sebentar Peggy enggak Peggy enggak enggak keberatan kan ditanya oleh Bang Rasman enggak enggak Peggy tetap tegar tetap berani berani luar biasa kan sudah di luar apalagi sudah dengan TV-TV aman sudah bentar lagi sudah jadi presenter menjawab apapun yang ditanyakan oleh Bung Rasman saya nanti akan jaga Bung Rasman jangan galak-galak terima kasih Adinda selasa yang lalu Adinda bilang ke saya dan kami semua disini jutaan penonton bahwa Adinda pasang tato itu gambar bintang iya benar tahun berapa itu ada 2015 gambar bintang gambar bintang gambar bintang tahun berapa ada yang 2015 2015 2015 2016 iya benar itu terinspirasi katanya dari Wilfred Saha benar pemain apa itu Christian Palace benar ini benar ini benar itu tidak bohong saya buka data sebentar saya buka data saya buka data kita buka-bukaan ini saya tidak pernah bilang saya didukung orang tapi saya punya data tahun 2023 Wilfred Baha benar pakai tato di lehernya gambar bintang betul? terus saudara menghapus 2016 karena ibu marah betul kan? benar oke 2015 2015 2016 2015 Wilfred Baha tidak pakai tato bintang di lehernya bagaimana saudara menjawab itu? karena saya kan tunggu dulu katanya terinspirasi katanya Anda mengatakan terinspirasi dengan seorang Wilfred Baha pemain bola dari Crystal Palace dan Anda terinspirasi pasang bintang tato kemudian Anda hapus 2016 2015 2016 2017 saudara Wilfred Baha belum pakai tato di lehernya sudah biar saya jawab silahkan silahkan tunggu dulu saya tanya dia bukan Anda saya tanya dia yang ngomong dia saya minta polisi Jawa Barat periksa tolong kalian turun ke klub dia sekarang di luar negeri sana kalau Bang Otto kemarin mendatangi itu Bang Otto sudah buka searching Google ini kita buka-buka saya tidak pernah mau bilang kalau saya punya data yang banyak bos kalau Bang Otto berangkat ke Australia kasus dari Jessica kenapa kasus yang heboh ini tidak berangkat ke klub dia memastikan Crystal Palace tidak benar menggunakan tato 2016 kalau itu terbukti tangkap dan periksa anak ini karena melakukan kebohongan yang nyata depan kita semua oke sebentar itu saja sebelum saya ke Bung Tony Peggy bisa menjawab itu saya yakin Peggy menyampaikan apa yang benar silahkan menyampaikan jadi potong dulu Bang saya kebohong Tuka Tato saya kebetulan Tuka Tato saya kebetulan Tuka Tato Tuka Tato saya keinspirasi pemain bola bukan hanya sekitar oh anda bohong anda bohong silahkan dibuka silahkan biarkan dia tenang dulu untuk penjawab silahkan Peggy bukan hanya si kritik berjahat namun saya suka pemain tato itu semuanya terutama Messi kan saya pernah menjawab kepada penyidik bahwa Messi salah satunya misalkan sebut kenapa saya bikin Tato bintang ya karena saya terimakasih banyak seperti yang contoh nih artis Indonesia oh napa Nadio Lenardo kan Tato ada nah misalnya jahat seperti itu jadi apa ya bukan bukan saya berbohong bukan emang karena saya emang suka Tato gitu bintang dan Tato itu tidak melambangkan sama sekali apa atau apa tidak Bung Aiman boleh gak diputar hari selasa yang lalu kata-kata dia ini fakta ada ibunya di samping dia mengatakan terinspirasi dari Wilfred Baha Bang Bang Oto demi Allah itu yang saya dengar dari sini dan itu gambar bintang benar tidak tim saya jawab benar gak Anda mengatakan Anda terinspirasi dari pemain bola Wilfred Baha Crystal Felix pada faktanya Tato tidak adik yang penting sudah dijawab yang penting terserah mau percaya mau tidak kan yang penting sudah dijawab loh kenapa percaya atau tidak kata-kata ini mempunyai perikatan hukum saudara kalau saudara ikut merintangi penyidikan Anda juga bisa diproses tapi kan itu di media di media mana di rakyat bersuara kan menyampaikannya iya minggu lalu betul artinya bukan pro justisia bukan BAP no orang sekarang terbantu opini publik bahwa seolah-olah saudara PG Setiawan ini orang yang dizolimi dan disakiti orang paling lugu dan didukung oleh banyak pihak termasuk saya telur saya dipotong oleh orang dibuli orang apa ini bukan karena tindakan dia apa salah saya menyampaikan ini saya tidak mungkin saya tidak mungkin apa yang diajarkan oleh Bang Hendri dengan Bang Oto dan guru-guru saya yang lain Bang Indra Sanolubis kata Bang Indra ke saya Bang Oto Bang Hendri maju terus pantang mundur kenapa kalau kebenaran Anda harus ungkap kan begitu Bang silahkan Bang Tani ini Tato aja sampai menarik sehingga saya tanya ke Bang Rasman apa hubungannya Tato dengan peristiwa pembunuhan dengan matinya Eki Pina adakah hubungannya harus dibaca keterangan saksi-saksi bahwa yang membunuh Pina Eki adalah orang bertato misalnya coba baca ada tidak sehingga patutlah dicari orang yang bertato dalam BAP berita acara pemeriksaan PG Setiawan yang saya terima salinannya masalah Tato itu ditanyakan empat hal pertama membuatnya dimana kedua apa hubungannya apa apa artinya lambang Tato itu ketiga dihapusnya dihapusnya kapan keempat kenapa dihapus hanya itu artinya itu kan yang minggu kemarin harus di PG waktu itu memang saya mewawancari PG dan PG menyatakan pada waktu itu 2015-2016 dibuat kalau tidak salah betul ya dan PG terinspirasi oleh Wilfried Zaha Wilfried Zaha pemain Crystal Palace pemain bola dan kemudian dicek oleh bung Rasman bahwa Wilfried Zaha pada 2015-2016 belum bertato seperti itu pada waktu saya bertanya kepada PG apa yang ada di pikiran PG waktu itu PG lupa atau seperti apa saya kan bukan hanya berjahat tapi semua saya kan pasti juga inspirasi inspirasi tato saudara tidak ada ngomong itu tidak ya sudah lah silahkan penyidik silahkan penyidik eh ini anda saja masalah yang kecil tentang PG setiawan di periksa di polda anda teriak sampai kemana-mana ya silahkan kalau PG menjelaskan di media dianggap bohong silahkan penyidik lakukan penyidikan lagi tolong polda jabar kenapa dianggap tato tidak urusan yang serius kenapa serius penyidik tanya jawab dan salah satu barang bukti dari penyidik untuk dibawa ke persidangan adalah persoalan tato dan itu bintang-bintang dan bintang itu anda bilang dihapus karena orang tua anda marah kapan dibuat 2015 eh 2017 belum pakai tato itu barang karena itu sepakat gak kalian semua ini kalau orang yang jujur harus tegak kalian secara hukum benar dong karena itu yang diajarkan saya kira melalui forum ini saya pikir tentang sosok-sosok seorang Peggy Setiawan menurut saya kalau ada ruang untuk naik penyelidikan kembali dan penyidikan lanjutkan tentang keterangan dia ini saya harapkan polda jabar untuk memproses keterangan ini karena ada keterangan palsu yang dibuka secara terang beneran di depan umum begitu silahkan bu Peggy ya Bu Tony tidak ada ya memang dalam kesaksian itu bahwa yang membunuh itu bertato itu memang tidak ada nah sehingga itu sedang mencari orang yang tipikalnya ya berpotensi melakukan tindak kekerasan dengan tato itu kemudian ditanyakan apa arti tato ini apakah melambangkan kerasan atau tidak lalu dijawab oleh Peggy setiawannya tidak tahu jadi mencari alat buktinya itu hanya kesana bukan terang-terangan ada saksi yang melihat langsung bahwa yang membunuh itu adalah orang bertato bukan seperti itu kemudian yang kedua saya lagi saya mau jelaskan silahkan tidak usah potong dulu jangan ini ya jangan keras-keras karena sinur kita ada tiga disini oke kemudian ini terkait melaporkan hakim ya hakim tunggal emang suleman ya tadi bang rasman itu menyatakan bahwa MA ya bawas bawas makam agung itu mempunyai kewenangan untuk memeriksa putusan ya saya bacakan pasal 39 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 undang-undang kekuasaan kehakiman junto pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang nomor 3 tahun 2009 yang mengatur bahwa ya makam agung berwenang melakukan terkait pengawasan bawas makam agung A pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan di bawah mahkamah agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman bukan materi putusannya bukan ya administrasi peradilannya B pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan masih administrasi C pengawasan internal atas tingkah laku hakim bukan putusan tetapi mengenai tingkah laku hakim karena kalau putusan itu ada upaya hukum silahkan kalau memang bisa melakukan upaya hukum atas putusan peradilan sudah dikunci dalam pasal 83 kuhab bahwa putusan peradilan tidak dapat dimintakan banding atau upaya hukum lainnya kemudian di KY pun sama KY ini memeriksa terkait dengan kode etik jadi perilaku hakim sama di komisi judicial jadi kalau kemudian Pak Eman Sulaiman dilaporkan baik ke KY maupun ke bawah makam agung sudah jelas-jelas wewenang KY dan wewenang bawah makam agung itu hanya memeriksa mengenai perilaku hakim dalam sidang sebentar masih saya jelaskan dalam memimpin sidang dan para pihak yang berperkara dalam peradilan baik memohon selaku kuasa hukum atau penasihat hukum bagi setiawan maupun termohon penyidik Polda Jawa Barat telah menyampaikan testimoninya ketika diminta oleh Pak Eman Sulaiman sebelum putusan putusan hari Senin hari Jumat Pak Eman menyampaikan bagaimana penilaian atau pendapat para pihak intinya menilai bahwa tidak bisa dihakim dilaporkan karena putusannya tidak bisa kalau melaporkan perilaku kalau kebawas dan kayu hanya perilaku ini tidak bisa dan perilakunya itu perilaku dalam memimpin sidang sudah dinilai sama kedua belah pihak baik memohon maupun termohon bahwa hakim Eman Sulaiman dalam memimpin sidang telah bersikap arif dan bijaksana tidak ada perilaku yang mereka persoalkan baik saya saya izin Bang Otto Bang Henry Bang Fredrik kalau agak panjang debat kami bang jadi gak enak saya ini mendahului guru-guru saya kita akan kembali sesaat lagi selepas jeda telah bersama kami rakyat bersuara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!